Mungkin momen ini bisa sekalian buat dia cari Sienna. Pa, please pa, bantuin aku pa. Biar aku gak balik lagi ke rumah Sienna. Aku gak mau kesana. Aku mau pulang aja ke rumah. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Gweng Kacisara, pemeran Elsa. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Ma, ini Elsa kita bawa kemana? Ke rumah apa gimana? Ya enggak lah, Pa. Kan persoalannya Elsa aja belum selesai. Elsa belum ngomong apa-apa loh sama kita. Minta maaf juga enggak. Belum kan? Cuman, dia lagi tidur nyanyak begitu, Ma. Kita juga mau ngantari ke rumahnya Sienna juga bingung juga kan kondisinya Sienna belum jelas juga, Ma. Masa kita antarang ke rumah Sienna? Gimana menurut kamu? Makanya gue pura-pura tidur, biar gak ditanya mau pulang kemana. Gue juga gak mau pulang ke rumah Sienna. Yang punya rumah aja gak jelas ada di mana. Aku masih belum bisa ngelupain soal kebakaran itu. Kok bisa ya? Apa lagi sekarang keberadaan Sienna? Masih belum ditemuin. Padahal aku sempat berantem sama dia. Nog. Apa? Barusan kamu gak mau? Kamu berantem sama Sienna. Ada apa sih, Nog? Kok bisa berantem sama Sienna? Makanya mama masih di kamar. Kamu pikir mama gak denger tadi kamu ngomong. Denger loh. Gimana ya? Apa aku jujur sama mama gak? Sama kejadian antara aku dan Sienna. Tapi aku juga gak mau kalau nambah pikirannya mama. Nog. Kamu kenapa sih bisa berantem sama dia? Tolong deh jangan ada yang kamu sembunyiin dari mama ya. Kalau ada hal-hal yang penting, kamu harus sampein ke mama. Jangan sampai itu jadi bumerang buat kita berdua nantinya. Mama sih lebih seneng kalau kamu bisa ceritain dari awal. Jadi mama tahu kondisinya. Nog. Ada sesuatu pasti yang terjadi di tempatnya rosa kemarinnya. Apa, Nog? Kok pertanyaan mama seperti itu? Apa jangan-jangan mama udah tahu? Nog. Kok kamu gak cerita? Mama masih nunggu loh penjelasan kamu. Nog. Kenapa kamu bisa berantem sama Sienna? Ada apa sebenarnya? Ayo dong kamu jujur deh sama mama. Nog. Please. Jangan diem aja. Ya mama tenang dulu. Ntar aku ceritain. Ya mama gak bisa tenang dong kalau kamu belum ceritain. Ya udah, ya udah. Apa Nog? Si Anah tuh mendadak bilang kalau dia hamil, Mama. Hamil? Jangan bilang kalau dia hamil anak kamu, Nog. Mama aku bisa jelasin dulu, sabar. Kok bisa sampai hamil sih? Kenapa kamu ngelakuin itu ke dia, Nog? Nog? Ya Allah, Nog. Please, Nog. Nog. Itu kan josa besar, Nog. Kamu menghamilin dia, Nog. Aduh, kenapa sih kamu lakuin itu? Aduh, Mama tuh gak habis pikirnya dulu. Mama tenang dulu. Aku bisa jelasin. Bukan aku, Mak. Gimana mau tenang, Nog. Kamu hamilin. Sienna. Ma. 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 Ya Allah. Ya Allah. Kenapa masalah jadi datang bertubi-tubi ya? Ma. Kenapa berhenti? Ma, sebentar lagi kita sampai ke rumah kita. Aku gak tahu kita harus nganterin Elsa kemana. Ya udah, kalau gitu tunggu Elsa bangun aja gimana? Terus? Ya, nanti biar kita tanya langsung sama Elsa. Kita ajak ngobrol. Aku gak tega, Ma. Masa kita membiarkan Elsa sendirian lagi? Apalagi harus tinggal di rumahnya Sienna. Yang kita gak tahu keberadaannya di mana, kejelasannya dia gimana. Apakah benar dia korban atau bukan. Dan kita juga gak tahu, Ma. Apakah orang-orangnya Riki masih ngincer Elsa apa enggak? Terus, Pak, belain aku. Aku emang beneran gak punya tujuan lagi. Masa aku balik lagi ke rumah Sienna. Kan Sienna-nya aja gak sama aku, Pak. Aduh, Pak, ini juga berat buat aku. Tapi aku gak punya pilihan lain. Kalau Kalau memang Elsa harus pulang ke rumah Sienna, yaudah. Mungkin momen ini bisa sekalian buat dia cari Sienna. Pak, please, Pak. Bantuin aku, Pak. Biar aku gak balik lagi ke rumah Sienna. Aku gak mau ke sana. Aku mau pulang aja ke rumah. Aku capek, Pak. Bingung juga tiap hari mau makan apa. Apa gak sebaiknya Elsa tinggal dulu sama kita? Ya, sehari aja. Atau dua hari, gitu. Pak, kamu kan kamu tahu sekali hubungan aku sama Elsa itu dekat banget dari dulu. Gak gampang buat aku untuk ngelepas Elsa kayak begini. Dengan situasi Sienna yang belum ditemuin dan dia harus pulang ke rumah Sienna. Tapi kalau Elsa kita bawa pulang, Papa bisa bayangin gak? Nanti Elsa gimana? Dia akan merasa kita lemah, gede kepala. Aku mau dia itu mandiri, dia bisa nyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuan aku cuma itu kok. Aku berusaha untuk tega ngelakuin ini semua. Buat kebaikannya Elsa. Gimana ya? Harus gimana? Kok Papa diem? Biar mikir aja aku baiknya gimana. Nanti abis ganter Elsa, kita pulang dulu ke rumah, ganti baju. Abis itu kita nengokin Andin ya. Mama khawatir kondisi Andin sekarang tuh gimana. Kenapa sih Mbak Andin terus? Giliran Andin selalu diperhatiin. Aku juga lah. Tapi Al tadi bilang, Al mau mindahin Andin dari rumah sakit Bogor ke Jakarta. Nah kita tunggu kabarnya Al aja dulu, baru kita ke rumah sakit di Jakarta ya. Cunggu pandi. Oke. Kalau gini caranya gak ada pilihan lain lagi. Aku terpaksa tinggal di rumahnya Sienna. Zaya ini gak ada jalan lainnya? Ada Pak. Jalan alternatif lain. Cuman saya rasa percuma. Karena semua mobil harangnya kesana Pak. Kalau opsi lain? Gak ada Pak. Ini mungkin macet karena ada sesuatu terjadi di depan. Sebentar lagi juga lancar Pak. Kok saya jadi gak tenang gini ya? Aduh. Banyak pikiran sih. Kenapa Malapetata selalu menghantui keluarga kami? Alhamdulillah. Tenang Rosa. Kamu harus tenang. Kamu harus tenang. This isn't happening. Ini tidak seperti yang kamu khawatirkan dan kamu bayangkan. Kamu harus tenang. Larik nafas. Atur nafas kamu. Jaga pikiran kamu. Kamu udah minum obat. Kamu harus tenangkan hati. Untuk kepentingan investigasi, kami mohon Bapak dan Ibu tidak meninggalkan jela ini. Dan kami juga memerlukan keterangan terkait kronologis kebakaran. Dan juga perihal korban yang berada di dalam gudang. Terima kasih. Terima kasih.